Kelompok perlawanan Hezbollah rupanya baru menggunakan 5 persen kekuatan militernya dalam perang di perbatasan melawan Israel. Meski begitu, Hezbollah sudah berhasil memporak-porandakan Zionis dalam berbagai serangan mereka. Hezbollah diketahui belum membuka kartu trufnya berupa senjata dan beragam rudal dalam menghadapi IDF yang bergerak ke Lebanon. Sekjen Hezbollah Said Hassan menegaskan bahwa pihaknya tak pernah ragu menantang Israel di arena militer sekalipun. Bahkan, Hassan juga mengakui betul kelemahan pasukan IDF hingga sampai saat ini belum menggencarkan serangan secara lebih intensif. Hezbollah telah diakui media Israel punya kemampuan meluncurkan seribu rudal ke Tel Afif dalam waktu 2 jam. Rudal ini akan dipandu secara presisi kesasaran tertentu secara spesifik, sementara yang lain akan diarahkan ke gedung pencakar langit di Tel Afif. Para pejabat Israel juga mengakui Hezbollah telah berhasil mengosongkan permukiman di wilayah utara Palestina yang diduduki tanpa menggunakan kekuatan apapun. Bukti ganasnya serangan Hezbollah ini terbukti saat dilesatkannya rudal berat Hezbollah pada pekan lalu yang berhasil menghantam setidaknya 5 lokasi militer Israel, termasuk barak dan pos militer IDF di Al-Jalil kurang dari 2 jam. Hezbollah juga memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Hamas, baik dalam persenjataan maupun kekuatan. Sejumlah pejabat Israel pun mempertanyakan apakah IDF punya kekuatan yang cukup untuk melawan Hezbollah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.